Episode 427B Ketika nyamuk darah terbang ke kepala Yu Yuwei, Ye Chen dengan ramah mengingatkan, Tuan Yu, waspadalah terhadap nyamuk besar. Yu Yuwei menoleh tanpa sadar, dan lebih dari 20 nyamuk darah besar telah terbang di depannya dari ketinggian. Reaksi pertama Yu Yuwei adalah terkejut, dan dia berpikir dalam hati, sial, bukankah ini nyamuk darah Lao Tzu? Dan reaksi keduanya berubah menjadi ketakutan, dan dia berseru, sialan. Bagaimana nyamuk darah ini menjadi begitu besar? Dia belum membuat reaksi ketiganya, dan ada semburan rasa sakit di wajah, leher, lengan, dan kakinya. Mulut nyamuk darah ini telah berubah dari setebal rambut menjadi seperti jarum suntik, tebal, panjang, dan sangat keras. Sengatan gila semacam ini bahkan lebih buruk daripada sengatan Tauon. Selain itu, tubuh nyamuk darah ini menjadi lebih besar, dan racun di tubuh mereka juga meningkat secara eksponensial, yang segera menyebabkan Yu Yuwei sangat kesakitan dan jatuh ke tanah sambil menangis. Wajah Fei Kexin pucat ketakutan. Dia tumbuh begitu besar, dan dia belum pernah melihat nyamuk sebesar itu. Selain itu, gadis-gadis sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu, jadi dia secara tidak sadar bersembunyi di pelukan Ye Chen dan tidak bisa tidak menggunakannya. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya, karena takut nyamuk besar yang menakutkan akan datang dan menggigitnya. Ye Chen merasakan tubuh lembut Fei Kexin dan aroma menyegarkan di tubuhnya, dan berkata dengan agak tidak wajar, Nona Fei, jangan takut, nyamuk ini tidak akan datang untuk menggigit Anda, mereka hanya mengenali tuannya. Fei Kexin bertanya dengan gugup, Tuan Ye, apakah Anda yakin? Nyamuk ini masih bisa mengenali orang? Tentu saja. Ye Chen menunjuk ke Yu Yuwei, yang sekarat di tanah, dan berkata sambil tersenyum, Jika kamu tidak percaya padaku, lihat. Fei Kexin melihat ke atas dengan hati-hati, dan ada lebih dari 20 nyamuk besar yang menakutkan dipaku ke tubuh Yu Yuwei, tetapi setiap nyamuk tidak setebal sebelumnya, tetapi jauh lebih mengerut dengan mata telanjang. Hal ini terutama karena nyamuk darah ini sendiri tidak menghisap darah, mereka hanya menyuntikkan darah busuk yang sangat beracun yang telah mereka serap ke dalam tubuh orang yang diserang. Dan sekarang nyamuk darah ini telah menyuntikkan semua darah busuk ke dalam tubuh Yu Yuwei. Yu Yuwei hanya merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya, dan dia juga merasa sangat lemah dan berputar-putar, jadi dia tanpa sadar pergi untuk mengambil penawarnya di sakunya, tetapi karena ada banyak gigitan nyamuk darah di tangannya, rasa sakitnya sangat menyakitkan. Tanpa kekuatan, bahkan jika tangan itu meraih botol penawarnya, itu tidak akan bisa mengeluarkannya sama sekali. Pada saat ini, Yu Yuwei sangat ketakutan. Dia tahu bahwa nyamuk darah sangat beracun. Dulu, mereka jarang membunuh orang karena dosisnya kecil, tetapi sekarang dosis keracunannya sudah besar. Itu akan mengalir ke seluruh tubuh, tubuh, dan akhirnya racun itu akan mati. Jadi, dia hanya bisa melihat Ye Chen tanpa daya, dan memohon dengan lemah di mulutnya, Ye. Tuan Ye, tolong bantu, tolong bantu. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa Anda memiliki bencana berdarah, tetapi Anda tidak percaya. Apakah Anda percaya sekarang? Saya percaya, saya percaya. Wajah Yu Yuwei menjadi pucat, dan bahkan bibirnya setengah berdarah. Dia merasa bahwa tanda-tanda keracunannya semakin parah dan dia tampaknya berada di ambang kematian, jadi panik dan menangis dan berkata, Ye. Tuan Ye, dot aku, dot aku tidak mau mati. Tuan Ye, dot aku mohon, kasihan, bantu saya mendapatkan penawarnya dan beri saya makan, tolong. Ye Chen bertanya dengan heran, aneh, mengapa kamu memiliki penawar khusus? Mungkinkah kamu membesarkan nyamuk ini? Sampai sekarang, Yu Yuwei tidak berani menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa mengatakan dengan jujur, ya, saya mengangkatnya, tapi, tapi saya tidak tahu. Kenapa mereka tiba-tiba menjadi begitu besar? Tuan Ye, aku sekarat, aku bersujud padamu. Tolong selamatkan aku, Tuan Ye. Ketik 2 dan kemudian, Tuan Ye. Tuan Ye. Tuan Ye. Tuan Ye.